Pemirsa, kali ini saya ingin menguraikan beberapa poin penting yang ini harus kita catat baik-baik supaya kita itu sadar dalam beternak kambing ya yang pertama itu harus kita catat itu adalah ternak kambing itu adalah candu bagi kita yang kedua ternak kambing itu bisa dikatakan racun yang ketiga ternak kambing itu adalah obat stres yang keempat ternak kambing itu peliharaan orang-orang hebat yang kelima ternak kambing itu merupakan terapi kemiskinan kalau dilihat dari kelima yang saya sampaikan hal itu merupakan pola yang rutin kita alami namun bisa kita sadari kenyataan itu atau mungkin saja kita tidak menyadarinya mengapa hal demikian ini menurut saya benar yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi mengapa ternak kambing itu adalah candu karena ketika kita Anda sudah punya 10 ekor angan-angannya harapannya ingin menjadi 20 ekor dengan cepat kalau bisa punya 10 ternaknya cepat tidak usah nunggu 5 bulan terus kita ingin menggebu-gebu ingin punya 20 ekor jadi angan-angan kita itu selalu bermain dari 10 ke 20 belum kadang belum sampai ke 20 ekor Anda juga ingin mencari-cari cara agar menjadi 50 ekor atau bisa menjadi 10 ekor karena melihat orang lain mungkin teman Anda di Youtube kok punyanya banyak banget kepengen, enak mengasihkan dan lain sebagainya itu pasti terjadi yang kedua mengapa saya sebutkan bahwa ternak kambing itu adalah racun terkadang dan tidak sedikit yang bertenak kambing atau yang belum memulai ternak kambing sama sekali di dalam otak kita itu pikiran kita emosi diri kita itu tidak stabil seluruh yang ada di kepala kita itu hanya ada kambing yang banyak bagus-bagus terus apa yang pernah kita lihat saya ingin ini yang seperti itu yang seperti itu terus kemudian kandang yang besar kita sudah menggambarkan itu kandang yang besar yang seperti ini yang bagus seperti ini terus kemudian lahan yang luas seperti ini gitu kan terus kita hidup enak di kandang enak kita membayangkan gaya-gaya hidup yang sangat santai sekali dan nikmat karena ada di dalam pikiran kita yang seolah-olah itu apa yang ada di dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang benar-benar sudah ada dan nikmat dan enak untuk kita pikirkan terus kemudian yang ketiga ini yang ketiga itu mengapa ternak kambing itu dianggap obat stres karena setiap peternak selalu merasakan kenyamanan saat di dalam kandang atau di kandang itu selalu merasa nyaman seneng terus kemudian kita berjalan dari satu lorong atau dari kandang yang satu kandang yang lain melihat satu persatu kambing kita kalau tidur kadang-kadang ya kita lihat satu persatu kita longok-longok gitu kan itu selalu terjadi oleh peternak itu apalagi pemula kan apalagi sangat pemula ini selalu rutin melihat satu keadaan bulunya kepalanya yang sering itu perutnya perutnya kempes atau enggak gitu kan apalagi kalau betina ini sudah hamil atau belum ini minta kawin atau belum jadi kita selalu melihat satu persatu dengan detail terus kemudian dari makanan sendiri kita itu sering melihat palung kita itu ada makanannya habis atau enggak kalau enggak habis kita itu kadang-kadang ya nambahi lagi kalau lagi makan enak apalagi kan kambing makannya enak kita itu seneng bangga gitu kan wah kita terus pengennya itu kambing gemuk gitu kan gemuk pokoknya makan terus gitu karena memang kita memberikan perhatian yang luar biasa kepada kambing hawa kita itu hawa seneng hawa kita itu hawa bahagia nyaman enjoy gitu kan terus kemudian di dalam otak kita itu tidak berpikir hutang tidak berpikir sedang bermasalah atau sedang bertengkar dengan istri atau memang sedang jenggal-jenggalan dengan orang lain atau mungkin jenggal-jenggalan istri kekandang kambing melihat kambing itu semuanya bisa hilang dunia kepenatan itu bisa hilang dunia stres itu bisa hilang dunia penat itu sudah hilang yang ada adalah kambing bahkan orang yang di kandang kambing itu melihat kambing yang tadinya sakit bisa sembuh yang tadinya punya hutang banyak bisa lunas waktu itu juga karena apa semuanya nge-free fresh kita itu seperti diinstal ulang otak kita pikiran kita hati kita itu terinstal ulang dengan baik sehingga menjadi fresh dan kita benar-benar hidup terus kemudian yang keempat mengapa saya katakan bahwa ternak kambing itu adalah peliharaan orang-orang hebat kalau berkaca dari sejarah berkaca dari sejarah bahwa ternak kambing ini adalah peliharaannya nabi nabi-nabi terdahulu nabi ibrahim ya kan yang terakhir nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia beliau-beliau ternak kambing tetapi saya melihat bahwa seorang nabi ternak kambing itu bukan hanya serta-merta ternak kambing tetapi kambing ketika orang yang pelihara kambing itu kan memunculkan rahsia kasih sayang yang tinggi perhatian yang tinggi kecintaan yang tinggi bahkan kesabaran yang tinggi karena orang yang ternak kambing itu kalau lihat kambingnya cerewet emosi kan terus apalagi kalau kita ngasih makan telat itu kita juga gupek kita itu kalut kacau cepat-cepat kalau kita masih di luar jauh dari kandang juga kita gelisah cepat-cepat pulang gitu kan orang yang ternak kambing itu adalah belajar memimpin banyak itu kan memimpin belajar menjadi seorang pemimpin yang sabar terus belajar mengatur peliharaan kita agar tertib agar terus kemudian patuh terhadap perintah kita patuh dengan kemauan kita terus peliharaan kita seperti kambing itu juga nyambung dengan apa yang kita sampaikan nyambung dengan tujuan-tujuan kita itu kan artinya belajar dari ternak kambing itu adalah belajar dari orang-orang yang hebat dalam belajar kesabaran belajar menjadi seorang pemimpin belajar memanajemen waktu belajar memanajemen pakan belajar manajemen ekonomi ya kan ini nanti buat ini kalau udah segini kita nabung untuk segini semuanya cermat orang yang ternak kambing itu pasti cermat harus belajar cermat harus belajar hemat karena kalau kelebihan juga tidak hemat dipakan kalau kambingnya kita banyak kita tidak bisa mengatur manajemen ya kita menjadi orang yang rugi gitu kan semuanya harus diperhitungkan dan menjadi orang yang benar-benar cermat hemat tepat dalam betenak kambing terus kemudian poin yang kelima adalah tenak kambing itu terapi kemiskinan mengapa saya sebutkan bahwa tenak kambing itu terapi kemiskinan ya jelas kita tenak kambing itu tujuannya salah satunya adalah ekonomi selain ingin mendapatkan ekonomi dari kambing atau penghasilan dari kambing orang yang tenak kambing juga itu menumbuhkan mental mental sosial yang kuat kalau kambingnya banyak kita di lingkungan kita aja kita bangga dipandang orang lain juga kita menjadi orang yang sukses terus apalagi kalau kita memang benar-benar merawat kambing dengan baik kambingnya dikasih makan sedikit ya gemuk banyak ya gemuk gitu kan kambingnya sehat-sehat kandangnya bagus bersih nyaman terus semuanya itu sempurna maka ini menjadi terapi kemiskinan bahwa ternak kambing itu bukan ternak yang receh bukan ternaknya orang yang biasa tapi benar-benar ternaknya orang hebat ternaknya orang yang ingin kaya ternaknya yang ingin menjadi orang terpandang di desa tidak perlu kerja jauh-jauh penghasilan cukup bisa beli motor bisa beli rumah bisa jalan-jalan bisa punya karyawan anak kandang kita menjadi bos kita udah menjadi peternak pedagang jual-beli di kandang banyak peternak kecil-kecil yang datang ke kita ingin beli bibit dari kita semuanya ini terjadi dan ini menjadi peluang bagi kita semuanya dalam peternak kambing sebelum kalimat yang saya sampaikan ini berakhir satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya sahabat sahabat semuanya saudara-saudara semua yang menonton hewan N2 TV terima kasih saya ucapkan terima kasih jangan bosan-bosen nonton N2 TV kasih teman-teman infonya tetangga bahwa ada channel youtube hewan N2 TV subscribe like komen dan jangan lupa jangan sampai bosan doakan saya kita semuanya sehat umur panjang dan N2 TV tidak membosankan untuk semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam arit pecinta hewan N2 TV